bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du ihwati filah rahimahni wa rahimahkumullah pada pelajaran yang kelima ini kita akan mempelajari mengenai fa'il dan maf'ulbih fa'il artinya pelaku maf'ulbih artinya objek fa'il dan maf'ulbih ada di jumlah fi'liyah jadi kita ingat lagi bahwa dalam bahasa Arab ada susunan jumlah fi'liyah jumlah itu kalimat dan jumlah ismiyah jumlah fi'liyah apabila dimulai dari fi'il jumlah ismiyah apabila dimulai dari isim susunan seperti ini tidak ada dalam bahasa Indonesia jadi kita bisa mengungkapkan kalimat bahasa Indonesia yang maknanya sama dengan jumlah fi'liyah dan juga dengan jumlah ismiyah misalkan zahabah bilalun bilal pergi zahabah fi'il bilalun fa'il ini jumlah fi'liyah bisa juga bilalun zahabah bilalun zahabah ini jumlah ismiyah maknanya sama bilal telah pergi tapi dimulai dari isim susunannya adalah bilalun muqtada zahabah khobar khobar ini dalam bentuk jumlah juga dalam bentuk kalimat zahabah ini mengandung fi'il dan juga fa'il fa'ilnya gomir mustatir sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa fa'il ini bisa tersambung kepada fi'il dalam fi'il maldi dalam bentuk domir ingat fa'il ini adalah dari isim ya domir ini adalah kata ganti dari isim jadi dia isim juga jadi fa'il dan maaf ulbi ini ya kategori katanya adalah isim yang menjabat sebagai fa'il pelaku ataupun maaf ul sebagai objek baik bagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu kita mengatakan ada-ada zahabah jika fa'ilnya adalah huwa dan ini fa'il untuk khusus untuk zahabah ini fa'ilnya adalah domir mustatir zahabah zahabah jadi ini semua tersambung dengan domir sebagai fa'il sebagai pelaku misalkan saya telah pergi fa'ilnya adalah tu ya tak fa'il ya tak fa'il ta'if kemudian fa'il ini juga bisa berbentuk isim zohir bukan domir sebagaimana yang telah kita contohkan tadi misalkan zahabah bilalun ilas suqi misalkan bilal pergi ke pasar ya zahabah ini fi'il bilalun fa'il ya jadi fa'ilnya disini bukan domir mustatir tapi terlihat nampak ya ismu zohir yaitu bilalun ila harfujar asuki ismun majerurun kemudian yang kedua adalah maf'ul bih maf'ul bih ini adalah yang dikenai pekerjaan oleh fi'ilnya contohnya dalam teks ana fatah tuhu fatah tuhu fatah fi'il tu'fa'il hu maf'ul bih saya membukanya membuka disini adalah membuka babul fasl membuka pintu kelas atau ana fatah tuha ha ini adalah maf'ul bih domir mutasil fi'il mahali nasbin maf'ul bih dan ini posisinya adalah nasob maf'ul bih nasob karena ini domir maka fi'il mahali nasbin maf'ul bih ini maf'ul bih ini bisa juga dalam bentuk isim zohir yang bukan zomir contohnya sebagaimana di halaman 32 di latihan ketiga koro'at tolibul qur'ana al qur'ana ini maf'ul bih kondisinya mansub tandanya fatah ingat maf'ul bih ini kondisinya mansub beda dengan kalau fa'il kondisinya marfu koro'at fi'il at tolibu fa'il al qur'ana maf'ul bih ini jika isim isimnya zohir kemudian poin penting juga dalam pelajaran ini adalah dikunyakannya fi'il yang mufrat tanpa tanda jama' jika fa'il nya adalah jama' jika fa'ilnya adalah isim zohir yang jama' contohnya misalkan jika dalam jumlah ismiah atul labu zahabu atul labu zahabu tapi jika digunakan susunan jumlah fi'il ya maka yang digunakan adalah fi'il yang mufrat maksudnya yang tunggal untuk orang ketiga zahabat tul labu bukan zahabu atul labu ini juga berlaku buat yang mu'anas maka atul libatu zahabana jika dibuat jumlah fi'ilnya maka zahabat atul libatu ketika ajatak sukun bertemu hamjah wassal maka dibaca zahabatit tolibatu baik kita cukupkan sekian wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallam terima kasih Terima kasih.